Maksudnya tuh dengan kayak gitu tuh memang susah punya anak Makanya banyak orang endometriosis itu dia ini program Bagi tabung? Iya pokoknya bayang supaya hamil supaya gak sakit Karena kalau misalnya gak kayak gitu kan tetap sakit Iya Mama aku kan nangis aja ngeliatnya Iya Aku juga sedih banget deh maksudnya gak bisa bayangin ya seorang ibu gitu kan Maksudnya gue gak ngerti Jadi di selang ini sesuatu Jadi pas ngomong tuh, dok tolong saya anemia siapin darah apa Iya katanya, jadi kita udah siapin kantong darah karena apa itu Terus yang selalu gue tekenin itu adalah lambung gue Iya bu sampe lambung gue Dokter saya udah dibius tuh ya sampe ngoceh terus tuh lambung-lambung Karena takutnya obat bius Asal bener-bener Yang akut Bener-bener lambung sakit banget Dan itu gue langsung kira, aduh kok mati Sakit lagi Ya udah langsung kelayangan udah kayak gelap banget Maksudnya 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 Ini udah dipakein pusat, ganti-ganti gara-gara susu itu. Iya bengkak dia. Jadi berapa kali ganti? Empat, tapi pas abis operasi kan memang dua-duanya di infus. Jadi dua-duanya di infus, jadi di sini bengkak, di sini tuh masih ada bekas-bekas. Pokoknya ini bekas infus, ini masih agak ngilu nih di sini. Terakhir di sini untuk dapet di sini tipis. Tipis banget, itu udah. Karena udah gak ada lagi sampai ngambil ditusuk lagi di sini, gak keluar darahnya dia, tusuknya di sini nih. Kecil banget keluar darahnya gitu. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi daripada gak bisa masuk infus soalnya antibiotik kan. Sakit banget. Itu hari pertama gak sakit, hari kedua gak bisa tidur sama keselesaian. Itu habis obat balanya. Belum, hari kedua tuh masih... Kan satu kali 24 jam kalau habis operasi biasanya. Tapi kan ditambahin lagi abis itu. Ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Ditambahin lagi dia. Itu tuh karena kan aku operasi besar. Itu masih tetap dalam dua hari itu masih antibiotik segala macem. Cuman meriang banget. Terus udah gitu tiba-tiba sakit semua nih panas. Kayak dikasih obat apa ya kayak... Apa sih Morphine ya? Yang dari... Yang di obat dia memang Morphine. Iya. Peradahnya nyeri. Peradahnya nyeri. Cuman maksudnya tuh yang kayak ditempel gitu. Itu teriak-teriak. Gak bisa ngapa-ngapain. Sakit banget. Cuman disitu sih maksudnya gak berpikir yang... Pokoknya yang paling ditakutin yang paling mikir itu pas pertama kali masuk. Ruang operasi. Udah gimana nih? Terus pas masuk itunya. Tapi pas ngobrol sama dokter dari ikhlas. Yang kedua tuh yang pas habis operasi yang lambung itu udah mati. Terus ibunya kan jantung kan udah cepet. Iya. Tup-tup. Kan karena kan asam lambung makin... Karena makin nyesek kan. Kalau makin kita panik kan. Bisa muntah loh Bef. Iya. Gert itu yang naik. Iya. Gert asam lambung kan. Iya. Tapi kan aku kan ada selam kan. Iya. Selam. Jadi dia cairan kuning. Cairan lambungnya tuh udah keluar. Iya waktu itu kamu tunjukin tuh cairannya tuh. Iya omong. Gua tunjukin gitu cairannya cuing. Pas lagi liat kan. Itu liat cairan itu. Itu dari mana? Dari lambung. Itu masuk sampai sini. Sampai sini? Iya. Sampai ke Ustus itu malah. Jadi. Terus di sini. Hebat banget. Apa yang kamu pikirin tuh? Apa tuh? Jadi pas masuk operasi kamu pasti mikirin anak. Iya. Itu malamnya. Pas udah masuk udah pasrah dia. Pas masuk udah. Pas masuk udah. Pas gak gimana gimana. Pas ngerasain sakit. Sakit banget itu setelah recovery-nya. Pas abis udah. Baru sadar. Tiba-tiba lambung sakit. Itu yang aduh. Udah jantung naik. 2 hari setelah itu. Kan. Misalnya abis udah selesai tuh. Udah gak ini. Itu sakit. Sakit di sini. Jadi. Yang sakit itu. Bukan jahitannya. Tapi di dalam. Kayak di dalam perut yang sakit itu. Oh. Jahitannya tuh gak ngerasa perih apa. Enggak. Cuma di dalam. Di dalam itu kali ya. Kan ini. Kan tidur terus. Terus di ruang operasi kan. Si. Apa. Kasurnya itu kan keras. Karena aku lecet. Karena aku kan telentang terus kan. Iya sih. Enggak dipindah. Memang kalau orang kelamaan sakit juga gitu. Oh kan. Operasinya menjam ya di situ terus. Oh enggak. Maksudnya pas. Tapi pas masuk ke ruangan itu udah pindah kasur kan. Pindah kasur. Tapi kan gak bisa telentang. Gak bisa miring. Begitu aja udah. Iya. Kan ini sulang segala macem gitu. Iya sih. Itu tuh yang namanya susah banget. Pokoknya mau gerak. Susah. Minggir dikit gini gak bisa. Ya kamu miring kesini. Ini kan ada selang usus nih. Kan selang semua itu. Kan selang semua itu. Yang kanan? Yang kanan kan. Katheter. Oh iya. Gak bisa belok diri semuanya. Jadi palingnya kanan gitu. Gak bisa. Tolong gue video kolanya lagi begini enak. Tiba-tiba dia begini. Gak bisa nengok lagi udah. Pegel. Begini enak. Ngomong itu capek banget. Maksudnya. Nen. Capek kalau gak denger gak capek. Ini aja aku masih gitu. Masih capek banget. Terima kasih. Gua tuh bedoh kolom aja tuh setelah dioperasi. Gua tiga hari dan empat hari kemudian. Ya kan. Setelah kamu udah mendingan. Apa udah. Udah bisa. Jadi aku tuh lagi duduk gini. Boi. Bocah. Aku pengen cepet pulang. Jadinya aku harus duduk nih. Karena kalau gak duduk. Kan kalau kita banyak gerak. Jadi si selamnya itu. Cepet muras darah yang di dalam perut. Kan perut kan gini-gini kan. Nah tapi kalau misalnya kita gak gerak gitu aja. Berarti yang kesedot darahnya tuh cuma disitu doang gitu. Sementara kalau kita ini kan bolak balik. Seairnya tuh kan si darahnya kesedot terus. Emang suruh dokternya gitu? Iya banyak. Kata dokternya gitu? Maksudnya gerak gitu. Ada gerakan. Supaya semakin banyak gerak. Jadi dia gak lancar. Lancar? Lancar. Jadi si darahnya keluar. Tapi itu kalau dokternya apa? Berarti kayak habis sesar ya Beb. Pasti teori kamu sendiri kan. Nah ini dia suka. Tapi habis sesar Beb. Sesar kan kita malah justru suruh banyak gerak kan. Supaya aliran darahnya lancar. Tapi kan ini bukan sesar pak. Itu di ruangnya dibawanya kan sesar. Bekas sesar di belak juga. Iya bekas sesar. Cuman kan operasinya bukan bekas sesar. Lebih lama malah sesar cuma 1-2 jam. Ini bisa 4-5 jam. Iya. Ini suruh gerak-gerak sendiri emang suruh dokter. Kan gak disontay. Sesar berapa jam? Sesar berapa jam? Sesar berapa jam ya? 4 ya? Enggak. Gak nyampe lah. Sesar sebentar juga mah. Sesar sama di belak itu kan itu juga bius lokal. Sesar? Setengah doang. Setengah doang. Aku aja ngeliat anakku. Ngeliat gila anak belak itu. Iya sih. Gue di bius langsung nonton. Iya. Ya berarti itu mah. Asap lambungnya tinggi banget. Makanya kan aku selalu, kalau dokter apa aku punya mah anemia itu tuh yang paling diterapin. Terat ya? Soalnya kalau misalnya kita kurangan darah, amit-amit. Tiba-tiba ngedrop. Terus lambung. Terus biusnya tuh berhubungan sama lambung. Makanya yang bikin aku parma untuk ngelakuin operasi tuh itu. Ini pasti membutuhkan biusnya yang dosisnya tinggi. Ngomong gue gimana. Terus darah gue gimana? Tiba-tiba ngedrop darah itu kan HB-nya itu kan harusnya 12. Kemana itu 9. Hah? Gue kalau sampai 8 itu harus transfusi. Maksudnya tuh nggak, kita nggak operasi pun. Kalau HB kita udah 8 tuh transfusi harusnya. Karena kalau nggak, kan yang disiapin 3 kantong itu transfusi. Abis semua tuh tiga? Atau dua? Dua. 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 Di dalem? Di make, di make. Diak, diak. Asli ini mah bukan modus sumpah. Nih ada bulu mata. Ada yang kangen berarti. Yang kangen udah dateng. Oh abis sholat anak-anak pasti mau cium tangan. Udah sholat ya? Udah pinternya. Udah pinternya. Wih, kekirinnya coba aku. Gak cuman, gak cuman, gak cuman. Gak cuman, gak cuman. Gak cuman, gak cuman. Mami ini gambar apa kan? Boleh, boleh. Tapi pake masker. Sama enggak. Oke, oke. Mau lihat cupang? Mau lihat cupang? Oh. Di sini tuh kok deket? Bukan. Boleh. Aku tuh pengen main sama temen. Oh yaudah. Ini temen-temen di sini juga. Temen pake masker. Oke. Oke. Ya di semua umuran gini juga. Pake maskernya, dek. Hai. Di dalam mana? Semua temen-temen aku tuh di depan. Maskernya, nah. Si Rikiti. Si Rikiti. Tapi seterong lah. Aku itu, kan berapa hari gak sikat gigi kan? Pas telepon kamu tuh lagi sikat gigi ya? Iya. Bener. Emang gak boleh Beb? Gak bisa gerak Beb. Oh ini baru bisa ini? Enggak, maksudnya udah 3 atau 4 hari itu. Oh di rumah sakit? Baru sikat gigi. Ya salah. Ya juga ada. Mesti di info kita, Champion. Kalo aku mah aku sikat-in tuh. Jangan ngomong aja loh! Gak boleh, ya? Gak boleh. Nanti mau Citizens force mati sih susah. Kayak drama Korea ya. Tidak bahasила kamu. Gue lagi sedang suka drama Korea. Yaaayy Lagi tuh Hyoong Hyoong yaa Kita bahasa kore aja kalo gitu yaa Terima kasih Biar begitu Jadi kalo misalnya Ada yang sakit endometriosis itu Jangan di pikirkan kadang ada yang Sakit mens dulu Aku dibilang, iya dan aku kalo udah punya anak mah Engga katanya gitu kan Ternyata itu bisa tunggu lagi karena hormon kita Jadi kalo waktu mens lu sakit banget rasanya ya? Oh kalo gue sampe pingsan dia Sering pingsan Iya 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 Makanya harus minum obat painkiller terus Nanti lu harus hamil mulu Makanya cepet ngawain Jangan hape-hapein mulu Kalo kayak gitu Berarti kan harus reproduksinya tinggi Berarti Mudah-mudahan doain aja Amin Engga juga bukan masalah itu Maksudnya Dia harus hamil lulus bukan juga itu Memang Kan takutnya nunggu lagi Engga memang dia udah ada bawaan begitu Ini dibantu kalo misalkan dihamil lagi Dibantu jadi keluar gitu loh Oh iya Ntar kalo keluar lagi berarti harus hamil lagi kan? Ya belum tentu juga itu kan semua Engga iya, salah ya Maafin ga tau Engga iya Kan ga tau kita sedikit lagi sendiri Engga tau sakitnya kalo Tau Jangan nyaketin perempuan Perempuan itu banyak sakitnya Lagi hamil, melahirkan Belum lagi after melahirkan Belum lagi kalo diselingkuhin Eh ngeri kali Belum lagi Makanya sayanginlah perempuan Pastilah gila Jangan laki mulu sama masio mulu sih lo Ini Beb, ada Beb Jep tau ceritanya Biasanya kamu strong ya Strong banget Strong gile Jadi Tadi gitu guys Kalo ga strong siapa yang mau Ngurusin gila nanti Cuman itu aja sih yang pikirnya Anak penguat kita Itu di mama Wanita paling strong Yang pernah Temen-temen gue nih yang udah gue kenal nih Desa Terus udah begini masih mau nyari Ya Enak 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 Meng Apa yang bisa lo sampein buat Di rumah Sahabat-sahabat Kecinta kita Reche Reymel Semuanya Tentang Share Yuuu Gue ada kertasnya aja Beb Lu ambil di piring Pengalaman kamu Pokoknya Yang Kalau Ya kalau Penyakit gitu ya Kalau sakit ini Sebenernya sih kalau sakit kan kita ga pernah tau ya Gue cuci tangan dulu ya Pak Pake tangan aja Itu ada senuk juga Hah? Mau pake sarung tangan? Gue pake cuci tangan Oh yaudah Kita ga pernah tau Kita bakalan sakit Padahal Sebelumnya seneng-seneng banget di rumah mama Itu sebenernya udah kepikiran tau Cuman Kalau Kalau aku tuh ga mau yang apa ya Semakin aku pikirin Malah semakin parno nanti Yang ada ga operasi-operasi Itu tiba-tiba tau gimana Apanya? Apa? Mau operasi gitu Itu kan memang kan sebelumnya udah lama kamu cerita sama aku pengen operasi-pengen operasi tapi nanti-nanti-nanti gitu Karena emang udah gak tau ya Udah sakit Udah sakit banget Dokternya suruh udah kamu udah harusin Karena aku udah dikasih dosis penanganan rasa satu dulu penggi Diapadi nanti kena lambung kata dia Ya udah aku mikir yaudahlah Terus udah gitu Pokoknya siapin mental Siapin mental iya Siapin duit iya Iya lah Pastilah Pasti logiknya nanti akan Amin Ya maksudnya kita kan Pikirin itu juga Karena Mana lagi covid gitu kan Itu sih yang waktu itu Eh pas lagi operasi Ada lagi gosip ya Hmm Hahaha Betulnya suka ya di kompor ya Enggak dikasih salam Gitu? Gak ada sayur Tadi salam juga loh dari mama Ini? Gak ada Mama bilang Cepet sembuh gitu katanya Cepet pulih lagi Mak lu aja kesini Cepet pulih Kan tunggu dia feed dulu semua Kan gua liat kondisi dulu Emang lu mau pergi mana sih? Kok dia jagain nama email? Hah? Emang lu mau pergi mana sih? Rencana mau ada film Di Menado Oh yang lu bilang reading Lu bilang reading Lu bilang reading Iya Cari uwiit Buat mu dan nikah Iya Oh Katanya lu katanya Tengah Desember tuh udah akan sih Amin insya Allah Lu nikah Lu nikah Di Menado lu mau syuting aku mau nikah? Rewet 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 apa? Kamu suka Jangan menimbulkan ini deh Kok tau sih? Hahaha Masih gitu Ya udah Muka gua yang merah aja lah cuci Jangan gitu dong Kok merah sih kamu Iya Sulit Lama lagi Kamu gak segitu lamanya? Iya 18 plus 3 hari 18 hari itu proses syutingnya 3 hari itu tambahan Takut Entah mungkin disana hujan Dari Jakarta ke Menado itu berapa jam? 3 3 jam Terima kasih Cal Terima kasih Omi Cal Dulu sih 3 Sekarang gak tau Lebih cepet kali Sama? Sejam setengah Oh sejam setengah Eh dari ke Bali dong Private jet Serius Kan maksudnya mau nyusul Kan maksudnya mau nyusul Ya udah Bener ya? Emang udah bisa Emang udah bisa Oh sejauh banget nih Hmm Sama-sama tuh pelang php dua-duanya Hahaha Bener kan? Bener kan? Kalo ab Berapa hari? Kamu 20 hari mah udah insya Allah kan? 21 hari Berarti kita gak ketemu setahun? Eh kamu disana kan? Berarti tahun baru Iya kan? Wih kita gak ketemu setahun dah Setahun ya Allah 21 hari Iya Allah cuman beda hari doang Udah masuk 2021 Iya setahun Iya Yaudah Berat Jelan Lupa gue aja Hahaha Aduh Yaudah sabar ya Ini Intinya jangan nakal Makan yang bener Jangan makan Itu kali yang nakal Bukan Kamu juga kadang suka Colong-colongan Intinya Belum boleh makan Itu apa? Kemarin? Yang kamu akhirnya piksa Padahal sama teman juga Apa? Padahal kan? Ya itu kan itu Ya itu kan itu Bukan ya Kabari ya Tapi di drive lokal sekarang Iya tapi kan kamu belum boleh Makan Enak amat ya makan Oh Mau Makan Makan Nggak Jadi deh tadi ngobrol tapi ngeliatin renangnya ini Kayaknya enak-enak Enak kan? Tadi kesian nih Yang lu sabar sabar Eh bikin Youtube kuliner dong Yang gua loh Makasih ya Cal Oh kasih ya bang Iya Pengen hindu Sarah saya Tuh Pegang-pegang Ical Dia yang pegang-pegang Ya Allah Kamu merahin dong Nggak CS Kalau nggak ada Oh Amanya CS jadinya Iya dia yang ngurusin aku Dia mah ngambilin obat Apa Ini aku ngambilin obat buat kamu Ini kamu ya yang ngambilin Oh Ical dari atas Ngembilin sampe situ Dari situ kesini kamu Ical awal tuh Cal Gantem lo ngomong lo Ical Eh Ical lagi nan Renar bukan Ical eno Ical aja tiap hari di sini loh Ngurusin dia loh Nggak bisa lah Kan kemarin Apa Orang-orang tertentu aja lah Ya nggak Gua kan nggak mau ini Takutnya ini kan Gua bukan Sekarang gini Kalau takutnya gua bawa penyakit dari luar kesini Dia lagi situasi yang recovery ya kan Kondisi tubuhnya kan imunnya lah ya Dia lagi nggak normal kayak kita Apa kabar Ical? Nah Kalau dia kan emang udah dari awal disini Ical tiap hari rapid Tuh kan Dia kan Bener nggak aku Jadi kan aku juga Coba biar kamu bener-bener fit Udah kayak sekarang Ya walaupun sekarang masih agak gemeteran gitu kan Coba lihat tangannya Gemeteran kayak nendekat lo Kalinar Ya kamu pegang gemeteran lah Hehehe Oke Dari Pokoknya tadi begitu share-share dari pengalaman Yang Coba email Kamu deh Kamu deh Kamu deh Kamu deh Capek Aku udah tadi nggak ngomong Jangan-jangan Dia biar istirahat Pokoknya buat email Cepet sembuh Makan Jangan semarangan Istirahat yang cukup Yang belum boleh Jangan dimakan Jangan dilanggar Sabah baik gue udah sabah baik Oke Nah Terus Minum obat teratur Makan jangan telat Istirahat yang cukup Jangan begadang kayak semalam tuh Dah Percuma lu ngomongin doang Lu temenin dulu lah Oke Lu ngomongin doang Lu ngameratin Orang gue lagi tidur deh Ngelepon Boy Boy Udah tidur lho Boy Hah Boy bangun Boy Hehehe Dia bangunin gue Hehehe Aduh Men Pokoknya kalo tengah malem Gak bisa tidur pasti kan Bangun dia Gue mah udah tidur Sayang lu telanjut Nar Ya harus lah Itu mah Wajib Dia bangunin lo Per tiga malam Bener Cess Jangan sampe ditikung orang lagi Sedap Belok Hehehehe 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 Jangan dong Siapa Udah Jangan dong Jangan dong Emang gak Siapa Enggak kan Ngomong Gedoa di sepertiga malam Enggak aku mau tanya sama kamu Dokter kamu cewek apa cowok Cowok Ganteng gak Ganteng lah Ganteng lah Eh diem Ganteng gak Enggak Kalo dulu iya aku cari yang ganteng Hehehehe Ganteng aku tadi Enggak ganteng aku Yang mana Arak Hehehehe Dokter Ovia Yang mana Kalo apa yang Enggak Kalo yang dulu kan Eh yang dulu mah udah lah Kalo ini sebetulnya dari dokternya dokter cewek Terus dipindahin ke dokter cowok Terus yang khususnya juga dokter cowok Tapi udah 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 tua kan Bagus Good Tua-tua pelan Hah Udah Semakin tua Semakin menjadi-jadi Apaan Sih Hehehehe Oke Wtn dong Boleh Udah Gue mau tutupnya di tadi Udah Udah Thank you semuanya Pokoknya dukung kita terus Share pengalaman dari kakak email tadi didengerin Oke buat semuanya Pokoknya semangat buat email juga cepet sembuh Amin Jangan dilanggar itu aturannya Oke Semangat ya Kamu ngasih wejangannya tuh Jangan kayak ke Temen Kan aku lagi Kan beda dong Aku ngobrolnya Kamu gini-gini Kamu jangan begitu dong Kan aku lagi ngomong sama ini maksudnya Salah lagi Yaudah Ya udah Ngomong dulu Ya oke pokoknya gitu ya Kamu Kamu jangan Asal Ya Tuh kan gila enak Ah Udah 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 Assalamualaikum Adios Amigo Jauh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton remuk Receh mukbang Ben google Udah Wah Nah Ya 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 ya